So, kita langsung aja Langsung aja apa? Ya, langsung aja Bersihin semua makeup ini Kali lagi di youtube channel aku yangnya Katrina Nah, kali ini aku gak akan bahas soal tutorial makeup Tapi, aku mau tunjukin bagaimana cara aku bersihin makeup setiap kali habis bikin tutorial Nah, kali ini aku mau tunjukin Satu produk yang selalu aku pakai dan pasti aku pakai Setiap kali aku harus membersihkan makeup seperti ini Tada! Micellar water dari Garnier Nah, ini kemarin aku dikirimin Micellar water dari Garnier Jadi, aku sekalian aja Kebetulan aku habis bikin tutorial Sekalian aja aku bikin video tentang Bagaimana cara aku bersihin makeup setiap kali habis bikin tutorial Jadi, ini bukan karena aku dikirimin sama Garnier ya Terus, aku bikin video ini Tapi, memang aku itu pemakai Garnier dari sejak dahulu kala Ini buktinya aku tuh pakai Micellar water Micellar waternya dari dulu Lihat, ini sisa segini Hampir habis dan puji Tuhan aku dikirimi sama Garnier Terima kasih Garnier Terus, aku juga memang pecinta produk Garnier dari zaman dahulu Ini aja aku punya pencuci mukanya Sebenarnya aku sering pakai yang kuning Cuma, kemarin pas beli di toko itu nggak ada Jadi, aku coba pakai yang pink Terus, aku juga pakai krim malamnya Yang light complete, white sheet Yang yogurt Yang yogurt sleeping mask Ini bagus banget Jadi, setiap kali habis aku pakai itu Apa ya, pas bangun pagi itu kulit kayak glowing-glowing gitu Kayak lembab banget Terus, aku juga sering pakai maskernya Sama, kalau maskernya itu aku sering pakai yang kuning Karena memang, nggak tahu ya Dari dulu itu senang sekali sama produk Garnier yang kuning Aku juga dulu pernah pakai bedaknya Ini buktinya Sampai, aku pun Kacanya itu aku pakai sampai sekarang Sampai sudah kotor-kotor seperti ini So, nggak usah kebanyakan bacot Jadi, di sini aku bakal nunjukin step by step Bagaimana cara aku bersihin makeup Nah, kebetulan aku dikirimin Yang dua tipe micellar water dari Garnier Ini untuk yang kuning ini Dia adalah Micellar oil infused cleansing water Jadi, dia ini ada minyaknya Ini di atasnya ini minyak Jadi, kalau mau dipakai itu Di kocok-kocok dulu Nah, ini oil infused cleansing water Ini for all skin tipe Remove waterproof makeup Jadi, biasanya aku tuh pertama-tama Kalau mau bersihin itu Aku pakai yang oil ini dulu Jadi, kayak di bagian Ngelepasin bulu mata Ngebersihin eyeliner Pokoknya yang makeup-makeup yang waterproof ini Hantam dulu pakai ini Terus, ini Apa ya Ya, ini untuk wajah Untuk mata Untuk lip Untuk bibir Terus, kalau yang ini Yang pink itu Untuk kulit sensitif Jadi, even for sensitive skin Remove makeup Cleansion Terus, sama sih untuk wajah Ya, sama semua sih fungsinya Cuma bedanya Ini Ada minyaknya Ini untuk kulit sensitif Kalau yang biru Kalau yang biru ini Ini for oily Acne prone skin Jadi, ini untuk kulit berminyak Untuk wajah, mata, bibir Tanpa penambahan parfum Cocok untuk kulit berminyak Cenderung berjerawat Kapan hari? Aku sih Seharusnya beli yang kuning Cuma Habis Jadi, aku Mau ambil yang pink juga Tidak ada Jadi, aku coba pakai yang Ini Yang biru aja Padahal sebenarnya Aku tidak berjerawat juga sih Cuma ya Kepepet, pak So, kita langsung aja Langsung aja apa? Ya, langsung aja Bersihin semua makeup ini So Check it out Nah, pertama-tama itu Aku lepasin soft lens dulu Jadi, biar nanti Pas bersihin eyeliner Bulu mata dan segala macem itu Tidak iritasi mataku Kemudian lanjut Aku pakai Garnier yang kuning Pertama kali Itu aku pakai Untuk bersihkan bagian mata Biar mengangkat bulu matanya Itu gampang Nah, dari ketiga varian Micellar Water Dari Garnier ini Aku tuh paling suka Wanginya Yang kuning ini Itu wangi banget gitu Jadi, kayak Lemput aja gitu Wanginya Nah, itu pertama-tama Aku langsung Taruh di atas Kelopak mata Jadi, kayak apa ya Aku gosok-gosokkan pelan Jadi, nanti ini dia bakal Apa ya Ngangkat sendiri lagi tuh Bulu matanya kayak gini Jadi, gak sakit gitu Biasanya kan Kalau kita gak pakai Micellar Water Atau pembersih itu Pas kita copot Itu sakit Nah, salah satu kelebihan Dari Garnier kuning ini Dia itu mengandung Argan Oil Kalian tahu sendiri kan Manfaat Argan Oil Itu untuk kulit Seperti apa Kalau gak tahu Silahkan di Google Intinya melembabkan gitu Nah, bisa dilihat kan Ini cuma sekali pakai Itu bagian mata itu Langsung bersih Sealis-alisnya copot gitu Maksudnya garis alisnya Bukan alis gue yang copot Nah, disini aku mau bersihin Setengah aja dulu Setengah bagian wajah Jadi, kalian bisa lihat Perbedaannya Yang sudah dibersihkan Sama yang masih pakai make up Itu ngangkat lipstick Yang waterproof juga cepat banget kok Nah, bisa dilihat kan Perbedaan yang sudah dibersihkan Sama yang belum Ini benar-benar bersih banget Nah, selanjutnya Aku bersihin bagian sebelahnya Sama seperti pertama kali Itu aku taruh dulu Di atas kelopak mata Sambil aku Apa ya Kayak Picit-picit pelan lah gitu Sampai Bulu matanya copot sendiri Terus ini masih ada lem Di bulu mata bawah Jadi, aku tarik lagi Sih Langsung bersih Semua eyeshadow Gila Benar-benar bagus banget Garnier ini Ini tuh Benar-benar apa ya Kayak Langkat banget gitu Kotorannya sih Gak pakai lama Semua terangkat Kemudian disini Aku pakai cotton bud Aku beri sedikit Micellar water Itu aku pakai Untuk membersihkan Lem Di bagian bulu mata Yang masih nyangkut Soalnya Kalau misalkan Aku pakai kapas Itu biasanya Sensitive sekali Bulu mataku itu Pada copot Ini Sudah berapa yang copot Sudah agak botak Bagian bulu mataku Jadi, aku pakai Cotton bud Aku Apa ya Tap-tap pelan-pelan aja Kemudian lanjut Aku pakai lagi Micellar water Yang warna pink Ini tuh Wanginya Biasa aja sih Menurutku Nggak terlalu Wah Kayak yang kuning Ini biasanya Aku memang Kayak gini sih Habis pakai Pembersih yang Ada kayak Kandungan oily Nya gitu Aku pasti bersihin lagi Pakai Micellar water Yang biasa Jadi bener-bener Double cleansing Nah, setelah selesai Kita lanjut Bersihin wajah Pakai facial foam Disini Aku pakai Garnier yang pink Nah, setelah selesai Aku lanjut Keringkan pakai Tisu Aku tap-tap Pelan-pelan Kemudian lanjut Aku pakai Masker Dari Garnier Juga Disini tuh Aku memang Kayak gini Setiap kali Habis tutorial Biasanya aku Kayak kasih Nutrisi lah Ke kulit Karena kan Habis pakai Kayak Ya, tau sendiri lah Makeup kan itu Pasti ada sedikit Bahan kimianya Jadi Tiap kali aku Habis bikin tutorial Aku bersihin Sebersih-bersihnya Kemudian aku Nutrisi lagi Kulit wajahku itu Pakai Masker Nah, untuk cara Pemakaian masker Dan lain-lainnya Itu bisa dilihat Di pembungkusnya Ya, kalau misalkan Kalian mau beli Kepanjangan nanti Kalau aku jelasin Nah, kalau sudah selesai Dipasang Kita tunggu Selama 15 menit Oke 15 menit Kemudian Saatnya untuk Mencopot masker Taraaa Wih Ini bener-bener Seger Banget wajahnya Kayak langsung Bibiskin gitu Hel Nah, berhubung Aku selesai tutorial Itu sudah malam Sekalian aja Aku langsung pakai Cream malam Dari Garnier Ini tuh bagus banget Jadi ketika Kita pakai Sebelum tidur Itu pas bangun pagi Efeknya itu Kulit langsung Terasa kayak Kenyal-kenyal gitu Pokoknya bagus banget lah Jadi kulit wajah itu pun Harus selalu kita rawat Setiap kali Kita habis makeup berat Jadi harus diberi Nutrisi yang seimbang So, demikian tutorial Membersihkan makeup Versi aku Dengan menggunakan Garnier Micellar Water Jadi buat kalian Yang suka makeup juga Yang senang bikin Tutorial makeup juga Aku Rekomendasikan kalian Untuk coba ini Karena ini Selain Bagus untuk Membersihkan Makeup yang tebal Tapi juga ini Bagus untuk Merawat Kesehatan kulit Jadi Kadang kan Kalau kita pakai Pembersih Makeup itu Kadang Kayak Kerasa kering gitu Tapi kalau ini Tidak sama sekali Dia justru melembapkan Karena disini ada Kandungan Untuk yang kuning ya Disini ada kandungan Argan oilnya Kalian kan tahu sendiri Argan oil itu Manfaatnya untuk kulit Seperti apa Kalau misalkan Kalian tidak tahu Silahkan di google Capek aku Terima kasih banyak Buat Garnier Yang sudah Mengirimkan aku Produk terbaik ini Aku sangat senang 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 Kalian juga yang sudah subscribe Terima kasih banyak Buat kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe Monggo 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 Itu gratis Jangan lupa di like Di komen Di share di social media kalian So Sampai ketemu lagi Di video Video selanjutnya Dadah Dadah Selanjutnya